Permusuhan itu banyak sekali, ratusan ayat di dalam Al-Quran yang tidak mungkin kita ukam pada malam hari ini. Tapi Ibu Bapak perlu membaca dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita bersatu dan menjelaskan bahaya dari perpecahan dan percerebrian. Diatayat-diatayat ranya Pak. Dalam surat Al-Anfal ayat 46. Artinya, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berpantah-pantah yang menyebabkan kamu gentah dan kehilangan kekuatan. Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersama. Jadi, Ibu dan Bapak, kalau kita selalu berselisih, selalu bertengkar, selalu bergembang, Ya, maka akan menghilangkan kekuatan kita, hilang keberanian kita. Yang menyebabkan kekuatan kita juga, tugasnya. Kita ini bersaudara bagikan satu anggota tubuh tadi. Dan penyebab kehancuran umat-umat Nabi yang terdahulu apa? Penyebab kehancuran umat-umat yang terdahulu sebelum kita, Karena mereka terlalu sering mendepat. Bukan saja mendepat. Umatnya, bahkan umat-umat yang terdahulu sampai mendepat para Nabi, para Rasul yang dikutus oleh Allah SWT. Ini adalah penyebab kehancuran umat-umat yang terdahulu. Dan kita baca lagi ayat yang lain. Dalam surat Al-Ibrun ayat 105. Janganlah kamu menyelupai orang-orang yang bercerai, meraih dan berselisih. Sesudah datang kepada mereka, bukti-bukti kebenaran. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang sangat penuh. Jadi orang yang suka berselisih, suka bertengkar, Opin, bahkan menjadi mobilnya. Ya? Kalau misalnya apa? Menjadi habit. Habit ya? Habit ya? Menjadi budaya. Kebiasaan. Ya? Suka bertengkar. Suka cari masalah. Suka cari gara-gara. Maka orang ini diancam. Mereka inilah yang akan mendapatkan azab yang sangat penuh di hari akhirat nanti. Na'udhu billahi min zahid. Saya akan bacakan beberapa ayat lagi. Dalam surat Hud ayat 118. Kata Allah, Seandainya Tuhan menghendaki. Seandainya Allah itu menghendaki. Sebenarnya, bisa saja seluruh umat manusia ini dijadikan satu umat saja. Satu golongan saja. Satu sumu saja. Satu kelompok saja. Tidak macam-macam. Lalu, Tetapi manusia ini, kata Allah, Senantiasa dalam keadaan yang berselisih. Ya? Senantiasa dalam keadaan yang berselisih. Illa man rohi marobbuk. Kejuan yang tidak suka berselisih. Yang tidak suka bertengkar. Yang tidak suka konflik. Siapa? Illa man rohi marobbuk. Yaitu orang yang sudah mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mampu berbalapannya, Pak? Orang yang suka bertengkar. Orang yang suka cari gara-gara. Orang yang suka cari masalah. Yang sesungguhnya tidak ada masalah. Ini orang tidak mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ibu-ibu, Masya Allah. Al-Quran ini harus kita praktekkan. Betul? Ibu-ibu, bapak-bapak, kita mau dapat rahmat apa tidak? Mau dapat rahmat apa tidak? Nah, kalau kita ingin mendapatkan rahmat dalam kehidupan kita, Mari kita bersaudara. Jangan suka mencari perusuhan. Suka mencari pertengkaran. Suka mencari masalah. Lunahkan hatimu. Lembutkan suaramu. Lembutkan perkataanku. Ya, karena manusia ini umumnya tidak suka dikasarin. Betul? Mau dari manapun sukunya, umumnya manusia itu tidak suka dikasarin, tidak suka dikerasin. Betul? Makanan yukminu billahi waliyumin akhir faliyakun khairan awliyasku. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia yang berkata yang benar, berkata yang jujur, berkata yang lungah, awliyasku. Atau lebih baik dia, kalau tidak bisa berkata yang benar, tidak bisa berkata yang lembut, yang lungah, lebih baik dia. Karena dia itu adalah ciri orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan beberapa hadis dari Rasulullah s.a.w. yang dirimankan oleh muslim. Jadi, kamu tidak akan pernah masuk surga sampai kamu beriman kepada Allah. Lalu, Dan kamu tidak akan menjadi orang yang beriman sampai kamu saling mencintai saudara. Jadi, ulangi. Tidak masuk surga kecuali orang yang beriman. Tidak termasuk orang yang beriman sampai dia berkasih sayang dengan saudaranya. Lalu, kata Nabi, Maukah aku tunjukkan kepada kamu satu perbuatan? Yang kamu, kamu lakukan perbuatan ini, kamu akan senantiasa dalam keadaan yang berkasih sayang. Mau, ibu-ibu? Bu, mau tidak saya tunjukkan kepada ibu-ibu satu amalan? Kalau ibu-ibu praktekkan amalan ini, ibu-ibu senantiasa akan berkasih sayang. Mau, Pak Tidak? Apa itu? Absus salam bainamu. Debarkan salam diantara kamu. Kalau ibu jumpa, jangan. Woy! Jangan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu'anuh. Assalamualaikum. Karena kalimat salam itu adalah kata perdamaian. Betul? Assalamualaikum. Itu dampaknya, efeknya terhadap perhatian kita itu dalam. Itu beda dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum itu melahirkan kasih sayang. Maka kata nanti, bangda kamu akan tunjukkan satu amalan. Yang kalau kamu perhatikan itu, kamu akan saling berkasih sayang. Yaitu, Absus salam bainamu. Temarkan salam diantara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akan melahirkan kasih sayang. Coba, gak percaya ini buktikan ya. Buktikan aja. Boleh hari ini, Perhatikan. Jumpa ibu ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pasti getaran hati dari salam itu melahirkan kasih sayang. Betul? Sanggup? Sanggup bu? Kan? Gak perlu pakai uang. Apalagi kita sudah tua-tua begini. Bener, bener. Mau ngapain lagi sih? Mana kita tinggal di daerah minoritas muslim. Ya, kan? Jumlah kita gak terlalu pecah, besar. Kalau kita kompak yang kayak begini. Subhanallah. Indah gak, Bu? Indah gak? Tapi ibu-ibu singgalah, Alhamdulillah semuanya pernah kompak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya belum pernah dengar ada ibu-ibu yang tidak kompak di sini, ya. Makanya LA ini menjadi destinasi para ustadz. Siapapun ustadz-ustadz yang datang dari Indonesia, Pasti menerang dulu di mana? LA. Kenapa? Karena di LA, Beritanya di Indonesia, Ibu-ibunya pada kompak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita senang. Saya terus tenang. Paling suka LA ini. Paling suka saya. Kenapa? Ibu-ibunya ramah-ramah. Ibu-ibunya peduli. Terutama Bumila. Bumila ini luar biasa. Ustaz, Besok kita kianu yang kianu-kianu. Ya, ibu. Alhamdulillah. Tapi gak datang. Iya. Masya Allah. Tapi kita senang. Bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Islam. Coba. Damiah gak? Damiah Islam itu. Berat gak mengucapkan salam? Berat gak? Gak merat. Biasakan. Assalamualaikum. Jangan sehingga. Tapi. Assalamualaikum. Itu. Ada getaran ke dalam hati. Dan tidak akan. Ada lagi. Permesuhan. Melunakan suara kita. Ya. Insya. InsyaAllah. Terakhir. Terakhir. Saya bacakan hadis. Dari. Diwaya Muslim. InsyaAllah. Yardolakum thala'atan. Sesungguhnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat rindu kepada kamu. Dalam tiga hal. Tolong diingat nih. Bapak ibu tolong diingat. Ada tiga perkara. Kata Nabi. Yang melahirkan. Kerinduan Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada ini. Yang pertama. Yang pertama. Antak buduhu. Walatusriku. Bihi syayin. Ya. Kamu. Menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Secara tauhid. Allah menyembah kamu. Eh Allah. Kamu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Secara tauhid. Mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Walatusriku. Bihi syayin. Dan kamu tidak pernah. Mempersentukan Allah. Dengan sesuatu. Maka ini. Akan melahirkan. Kerinduan Allah. Kepada kamu. Jadi setiap kita. Beribadah. Setiap kita. Mengabdi. Setiap kita. Menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ada. Ibadah kita. Pengabdian kita. Yang tercampur. Dengan perbuatan syir. Murni. Ibadah kita. Kepada Allah. Selipun akidat. Akidat kita. Murni. Akidat kita selama. Tidak ada campuran. Dengan kemusrikan sedikitpun. Ini. Mendatangkan. Kerinduan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang. Kedua. Yang membuat Allah ridu. Wa anta atasimu bihak lillahi jami'ah. Ya. Kamu. Sangat biasa. Berpegang keku. Kepada. Buhul. Kepada tadi Allah. Kamu istiqomak. Dalam Islam. Istiqomak. Dalam agama. Ini. Melahirkan kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga. Dan kamu. Tidak bercerai-berai. Kamu. Tidak bermusuhan. Satu kelompok. Dengan kelompok yang lain. Kalau kamu. Sudah. Tidak bermusuhan. Kamu. Ya. Iktisafi haklillah. Berpegang teguh. Kepada tadi Allah. Maka. Tiga hal ini. Kata Rasul. Akan mendatangkan. Kerinduan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berikan. Amalan yang ringan dengan saya. Berdasarkan ayat Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal. Pentingnya kita. Menjaga persatuan ini. Dan bahaya. Perpecahan. Di antara pembang islam itu sendiri. Oleh karena itu. Segala hal-hal yang bisa. Memicu. Konflik. Kita hindari. Misalnya. Bicara politik. Yang ini beda. Ya. Arah politiknya dengan yang lain. Hindang. Ya. Tinggalkan aja itu. Ya. Tinggalkan itu semua. Lalu akan melahirkan. Kebencian. Perusuhan di antara kita. Boleh kita bicara politik. Boleh. Tapi. Harus. Sama-sama diwasa. Dalam menyikapi. Betul. Nah. Tahu juga. Kita bertengkar disini. Nanti yang di atas sana. Belum tentu juga. Berbiasa sama kita. Apa yang kita dibuat. Benar kan. Nah. Gila. Stop. Stop. Bicara politik. Yang kira-kira. Melahirkan. Pertengkaran. Kalau tidak. Melahirkan percaraan. Mongok. Ya. Penting bicara politik. Tapi. Harus sama-sama dewasa. Kalau kira-kira. Melahirkan. Permasalahan. Jangan. Tinggalkan itu semuanya. Ya. Nah. Ini saja. Ibu dan bapak. Silahkan roh di kita. Pada. Malam hari ini. Sesuai dengan tema kita. Pentingnya menjaga persatuan. Dan bahaya perpecahan ini. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikannya. Amin. Sebelum kami tutup. Ada yang mau bertanya.